Intro Halo, sahabat pionir Yes, ini adalah video dari Om Yuma Wiranata Kusuma Mungkin buat sebagian orang, nama ini terdengar asing ya Tapi buat kalian, pecinta dan juga penikmat mobil 4x4 Khususnya off-road, udah gak asing lagi nih sama nama ini Yes, ini adalah salah satu legendaris off-road yang ada di Indonesia Beliau adalah teman baik dari Almarhum Samsir Alam Nah guys, jadi aku gak mau cerita itunya Tapi aku mau cerita background dan juga story dari Om Yuma Wiranata Kusuma Karena minggu kemarin beliau datang ke Pionir Jeep untuk ngobrol-ngobrol nih sama kita Dan ya mungkin ada rencana-rencana buat kita main off-road bareng So guys, langsung aja ke videonya Ini dia, Wiranata Kusuma Di balik kisahnya Let's go Dan ya mungkin Selamat menikmati. 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 saya hati-hati angkar daerah angkar di tulip Yesyani udah cerita tapi saya nggak nganggul lagi ini kecepatan malah saya menambah kecepatan tentunya saya nabrak tunggul itu tinggiran jembatan lagi belakang sakit kecepatan tembang mobilnya jadi nabrak pohon bukan pohon lagi bawah dan jatuh ke jurang nah disitu petilasan Prabu Siliwangi kalau menurut leluhur dulu ada darah-darah dari sana disitu ada petilasan namanya kerabu Siliwangi mobil saya jatuh di atas tuburan jatuhnya terakhirnya akhirnya kita akalin yang mereka udah jalan semua udah saya tertigal disitu ada tiga mobil tertigal disitu tabrakan di tempat kejadian saya sama juga tapi dia memang nggak bisa jalan sampai akhirnya kita harus tidur di petilasan petilasan itu petilasan itu rupanya petilasan itu tempat dia semedi jadi Prabu Siliwangi pernah semedi disitu ya saya jadi ini apa namanya eh ini apa botong ayam karena permintaan dari dari penjaga apa ya penjaga aku ini bukan pukuran tapi rasanya ya ya gitu lah akhirnya saya beli ayam sesuai dengan kebutuhan mereka segala macam mobil itu jalannya naik ke atas itu selalu kita tuh padahal ibu saya juga pernah disana jadi lebih cuman lucu ya mungkin makin hari ya makin berubah manusia ya orang muda ya pengalaman juga mungkin ada kurang atau kurang berkomunikasi dengan yang orangnya udah tua ataupun yang udah udah lewatin eh bekerja disitu ya kan terus sedikit-sedikit ada aturan lain ini ini apa namanya harus ada aku ijin ini segala macam lah makanya sehingga uang-uang dan uang jadi kapan prestasi anak-anak ini maju ya kan satu kita perlu prestasi semuanya dan ini permainan ya nggak perlu ya kalau ada uangnya sih ya nanti dapat loh tapi yang belum bisa berjalankan nilai uangnya juga berbeda itu dan kalau dari organisasi lain kayak perpaminan lain itu nilai uangnya mungkin ya entar ya kalau misalkan rerek atau apakah mungkin duitnya gede kalau diwakil kan ya kalau diwakil kan ya anak-anak ini mau main juga karena susah gitu loh misalnya sponsornya banyak ya betul tapi akhirnya mau dimakan yuk enggak karena begitu udah ada apa namanya menjadi sesuatu yang ada duitnya kan, nah itu kan juga gak baik, maksud saya makanya kita akhirnya mendirikan khususnya outdoor, karena outdoor ini kan keinginan ini berbeda anak-anak ya kan, orang berburu itu juga kan memakai mobil-mobil outdoor, banyaklah jadi dari outdoor itu makanya sehingga muncullah IOS jadi ada turgumen, muncullah IOS yang bisa sekarang menjadi besar, malahan mungkin besar banget Maksudnya gede IOS sekarang udah udah desa gitu, iya udah sekarang kan, udah ya tinggal sekarang ngejaganya dan kembali lagi semoga semua yang ada di tanggulisasi LR ataupun apa ya, bener-bener ini lo atletnya harus dijaga, ya kan, harus dibantu, bukan dikasih beban yang gerak mau di IOS sebenernya terdapat kebutuhan ya kalau saya, saya ada pickup untuk biasa saya kagut apa semacam ya, disesuaikan, cuman gayanya aja, jadi karena dulu aja sempet American minded, kayaknya mobilnya, oh kayak di Amerika gitu ya paling ditulannya, ya yang lainnya gitu, tapi ada aja lah, yang penting setting, tapi saya gak pernah punya sedan gitu, dari sejak yang mau beranjak dewasa tuh, saya mobil petara saya yang saya beli aja, dengan uang sendiri itu skald, skald itu cuma tahun, eh apa, tahun ini udah udah tua, tahun 72 kalau salah belinya dari kedudukan Amerika gak ada, yang makanya kita gak berjain sendiri, dan akhirnya kita jadi bengkel, termasuk bengkel, termasuk bengkel pertama, off road lah, di Jakarta ya saya gak tau, tapi takutnya ada yang ngerasa lebih, lebih yang pertama yang saya gak tau ya, tapi saya merasanya, ya saya awal-awal dari itu karena bengkel yang serius saya, itu lahirnya barengan otomotif, tabloid otomotif, waktu dia mau melahirkan itu, apa, bednya putih, bednya putih kata kata, kalau ada kameranya, ya kayak ada kameranya, ya itu lah, jadi, hal-hal seperti itu, jadi, bak, ah apa, bednya, ya khusus off road, itu berbatas, dulu, dulu di Bandung, di Bandung, di Jakarta, di Jakarta- Jakarta dan sekarang, banyak banget, nih sebagai tempat ini tapi saya lama-lama yang akhirnya berangkat ke Amerika, karena waktu itu yang assembling pasir itu saya ke Amerika, pulang bawa barang-barang aneh-aneh gitu, ban juga dulu alasannya saya beli ban yang 38 inch gitu alasannya buat pasir, wah dulu ada orang-orang ada orang langsungin ban sebesar gitu oh kalau dulu omnya langsung kesana ya? iya, beli kesana, dicirim, dicirimnya juga satu-satu, dikirim ke Batam, dari Batam kirim ke Jakarta sekarang sama kayak pionir ya, yang dia juga kan ngambil langsung nih, kita langsung taruh barikan soalnya kita juga salah satu dealer internasional yang digomong ya iya bagus lah, sekarang kan udah enggak selalu, jadi ban juga udah cuman ban sekarang, kayak ban udah di Indonesia udah banyak bikin udah-udah banyak juga, dari ban apa aja ada sekarang itu, terutama ya, harus, harus kenal apapun mobilnya apalagi salah satu lah, salah satu orang kenal apapun mobil itu kedua, jangan mengangkat perikan ya itu, air bau air yang secukupnya kalau misalnya rencana dua hari, harus tiga hari atau empat hari siap airnya sama makanan, jangan lupa juga, kalau baju hujan sama pakaian karena pakaian itu kalau basah, kita ini sakit, kita lemah makanya saya lebih banyak pakaian dibanyakin daripada kekurangan atau kita cari bahan-bahan pakaian yang gampang tadi ya kayak masih mudah, orang camping lah, atau hot door, hot door gitu ya bisa cuci dikali ya mas ya bukan apa-apa, masalahnya kalau lu pakai baju basah terus, lu sakit lu nggak pakai baju, ya sakit juga jadi jangan lu angkut enteng gitu lu berangkat, harus cukup makanan, air terutama ya air masih bisa lah ya di sungai kita apa-apa, tapi anggap lah tapi untuk recovery kitnya itu? recovery kit mah itu dengan sendirinya lu udah punya jeep, ya harus punya recovery kit dong udah wajib lu aja gitu jeep lu ada wings, recovery kit terus itu standar, kalau bisa selalu ke dalam itu ada semuanya dan habis pakai harus bau dibersihin tapi taruh lagi tempatnya, siapin lagi untuk berikutnya itu udah wajib di mobil terus gitu ya kalau di perusahaan gua, hilang jadi tiap ada event, harus beli lagi kalau periksa seat cobre, pastanya ya nanti dibuka pedasinya kalau ada, di kabar berikutnya ada ada kami yang ajarin nanti ya soalnya itu kalau ada, bikin sesuatu sendiri high lift jack juga, high lift jack tuh kalau bisa punya deh high lift jack bukan apa-apa bisa ganti macam-macam, bisa jadi width dan lurat untuk yang sependek ini biarpun sedikit bisa pindahin mobil, gss sana, gss ini, bisa untuk mendorkelas macam-macam, high lift jack ya high lift jack, high lift jack itu alat yang perlu kita punya sebelum punya wins sebelum punya wins, harus punya high lift jack kalau rekomendasi winsnya apa om? ah, wins pahamu bebas, bebas tapi kalau depan wajib berdiri tuh ha? wajib wins berdiri oh iya, iya ya itu karena kuatnya biasa juga enggak, biasa juga enggak apa-apa tapi kita ini kadang-kadang eventnya berlebihan sih kalau jalanan ini dilewatin juga ya hahaha ya kan jadi lama jangan rusak wins kan ya lama ya kan hahaha kalau disesuaikan dengan membuat mobil winsnya sesuai biarpun membuat temannya enggak apa-apa hmm kalau belakang wajib ada wins kau? untuk event yang heavy sekarang perlu tapi kalau dulu-dulu gak ada wajibnya kau sekarang dulu? lu beneran ada ya ini enggak ada dulu kalau tuh apa, lama, gimana? kalau pakai kaki juar dong kan tadi baru itu tuh wins kalau pakai kaki sih sebenarnya gini loh Kalau saya, emang travel itu penting Itu karena travel itu yang menjaga ke kondisi ke dalam Tapi, bahwa harus seperti apa kaki-kaki itu ya enggak juga Karena apa? Jalannya berapa? Emang jalannya 50 km perjalanan? Enggak Iya, apalagi kalau udah mulai off-road serius Ya, 20 juan enggak, 10 juan enggak Tapi, kalau seharus heavy duty gitu? Kalau seharus heavy duty itu Kalau namanya kendaraan udah diameter Bandnya juga dirubah Pasti kemampuan yang lainnya juga mengikuti Ya enggak? Sekarang bandnya biasa kecil Dikasih gede Ya, sebabnya kasihan juga kan Yang tadinya membuatnya enggak Seberang band Ya, kurang lebih hanya itu aja Tapi kalau sistemnya ya Kalau gua bilang, makin travelnya makin bagus Ya, makin bagus Kalau untuk bergantian lainnya tergantung yang di Spek yang dibutuhin Ya, spek yang dibutuhin Oh, bahkan kalau bisa as sama copelnya juga selain diganti Belum tentu Karena secara gini Gua ada satu pertanyaan yang paling simpel sebenernya Untuk anak-anak copel Lu kalau naik sepeda Lu punya, kan sepeda itu punya gil Gigi-gigi lah ya Gigi lanteng ya Lalu, kalau di mobil kan enggak bisa ganti itu aja ya kan Cuman kan, coba bergantung di gigi Gearbox aja ya kan Ya Kalau sepeda kan bisa pegang bener kan Nah, sekarang pertanyaan gua Kalau lu lagi naik ya Bisa ya, jalan Eee Lu kasih gigi yang paling berat Lu Pasti Ngegenjokin apa berdiri kan Ya Ya kan Apa berdiri kan Peratkan-peratkan Satu berat Kedua Eee Berarti Pedalnya terdia berat dong Karena lu hijet keras Betul Lantainya juga dong Kenceng Kenceng terus Kenceng terus kan Mungkin bisa putus kan Kalau misalnya Dibikin lembek deh Misalnya Bisa putus kan Nah sekarang lu pakai gear yang naik Ada yang kerja keras gak? Ada kan Orangnya kan Orangnya Orangnya Nah itu mesin Ya kalau apa Kalau mesin, mesin standar Makanya gua lebih codong mesin standar Gear yang dimakainin Kakinya yang dikuatin Semuanya Karena kalau mesin dipacemin Larinya akan ke Eee Apa namanya Umur 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 mesin Biasanya Gua ganti Kamburatornya Lebih besar Aku kematanya besar Tapi boros Udah boros Merusak Karena dia paksa Lebih daripada biasanya Kalau abis udah bikin Eh lu larinya seratus Tapi abis udah bikin segitu Kuah Kalau seratus Segitu Ya aduh Dia kuah Karena dia Menjual produk Supaya tahan lama Dan Fastemernya kuah Begitu lu roba Apa yang lu ketemu Boros lah Cepet panas lah mesinnya Jempol Jempol Jempolnya kan disitu Sebenarnya kan Akhirnya Kembali balik ke mesinnya Nah makanya Kalau gua Terus terang Kenapa gua bisa menang Saat itu Bisa bertahan Kenapa ya Itu ya Karena mesin gua sandal Suspesi gua ya Kalo gua roba Dulunya Dulu gua lakukan kebodohan Yang mesinnya Pake lawas winder Tanya aja tuh Yang mesin disitu Maksudnya Kan nyatanya Pak Harjo Yang pake V8 Pertama kali kan Iya Saya Oke Selamat pionir Sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa nih Cek juga dong Marketplace kita Ada di Tokopedia Bali Bukalapak Terakhir kita ada di Shopee Kalo kalian mau di Instagram Bisa di Atau kalian bisa datang langsung Ke Roko Cempaka Emas Blokal nomor 32 Kalian bisa liat-liat juga Ada lift kit Ada shock Ada bumper Grill Ampul-ampu Ada super charge Ada juga nih Wins Ban dan juga velg Jadi yaudahlah Kita lanjut ke videonya Let's go Ga ada di tempat Ini Masih velg bandal lem Semua ya Iya Ada tubles Tuhan kita bergoda aja berarti kempe sih, kalau kempe sih copon sih kok berarti dulu om, kalau main kempe sih juga tetap gak? kempe sih? awal-awal sih gak juga awal-awal sih kita ya gak tau yang namanya kempe sih terus 30 dulu kan ya? tapi nama-lama disini disini ya kempe sih 20 gitu masalah ya mulai tau kan kebutuhannya sesuai kebutuhannya mulai lepas, akhir-akhir lagi airnya jadi mungkin ini yang boleh bilang nih dulu sih gak kalinya sebenernya bisa peletnya pake yang kecil jadi kejepit sih bantinya kan? iya iya kan? begitu kalau dikemasin kan masih kejepit karena bantinya lebih kecil kan bobotnya gak marah karena gak banyak baut kalau hachinson sekarang kan yang paling bagus itu kan chinson katanya tapi bautnya banyak bautnya banyak? gue gak suka bautnya banyak ya nyapain aja bautnya banyak kita baut dikasih sedikit aja buing ada yang baru juga nomad ya 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 nah itu juga enteng tapi kalau gue sih tetep indah bit lock tuh yang apa kayak orang kalau di militer tuh lari flat tire jadi untuk mobil yang bisa di lariin cepet lagi selama itu tidak akan lepas jadi ada bahan yang lebih keras bed grip bed grip yang di tengah ya kayak ada pasik tuh di tengahnya pelet metode ada metode ada tuh metode ya inner shape lock jadi dia di luar biasa jadi dalamnya, nyepetnya di dalamnya di dalam ya? bed grip ya oh iya iya mungkin di gelar kurang-kurangnya kayak gitu teraflek itu teraflek itu teraflek itu itu bagus kalau menurut gue itu paling bagus dan dia itu gak ada baut iya dia gak ada baut sama sekali kalau itu berbeda ikan kan iya betul oh iya ada ada tetep malahan kebanding kalau gak pakai shock steer hmm jadi buksir 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 ada apalagi yang di turn to center yang pakai pair iya iya yang di turn to center jadi kalau kita gak tahu posisinya steer ini belok atau enggak kan nah dia belok terlepas ya dia nembak sendiri karena kalau over kita gak tahu nih posisi kita di mana kita di mana gitu kalau dia sendiri harus udah di lift up tinggi banget aku sedang tembak oh sedang tembak iya tembak tembak kalau gue udah karena berfabbing gue gak suka tinggi lagi sekali-sekala karena tinggi itu pasti lebih 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 banyak logikanya aja lo diem di tiang di atas cuma gue yang lebih banyak kalau di sini kembali sini kan tiangnya lebih sedikit iya nah gue gak kalinya dirobek dikalahin mau di foto kalau gue ada kompetisi iya tapi kalau gue atek leket ya suka begitu juga tapi gak tidak harus gue hanya lihat sebisa gimana ee bannya itu masuk tergantung travel yang dicari kalau gini ground clearance itu kan dihitung dari tanah sampai ke barang yang terledak iya betul garaan 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 nah itu kan perlu tinggiin mobilnya juga terkenanya itu masih gitu betul tinggiin bannya baru dia naik ada 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 bikin robot bikin mobil militer yang betul jadi juga yang benar-benar sedangnya daniel iya jadi ada yang sukses juga ada jadi sebenernya ada itu ya terutama saya tuh pengen jadi pengen ngajak kayak pengen punya sesuatu usaha tapi ee apa kayak ee kayak adventure tapi ee apa jadi outdoor kayak kita naik bawa-bawa orang bawa tabung lah tapi kendaraannya harus sesuai gitu ya itu rolamanya cukup bagus safety beltnya bagus jadi ee dibikin enak lah tapi dia gak boleh bawa tetep dia tuh hanya hanya sebagai penumpang kayak di Amerika gua belajar-belajar terserang di Amerika di Arizona gua gara-garanya gini gua waktu itu pernah ditawarin yang namanya UTV di ATV di Lido di punya kakaknya ee siapa ee ponco berbuat yang berbuat tuh dia dilelang ada berapa puluh unit gua aneh kenapa dia dilelang udah pas gue lihat barangnya hancur barangnya berarti dia gagal iya dong dia nyewa gagal kenapa sarananya gak disiatin mereka itu punya kegagalan karena ee ini disewa ATV sekian per jam dia disewa seharian tas kayak gua gua salah satunya menyewa satu hari ya hehehe gua nyewa nah gua pake maen disana kan ada gua main 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 bosan kan iya nah mulai bosan lu mulai ngerusak kan diterbangin iya kan nah itulah rusak ayah-ayah karena gak ada tujuan lagi kebalik itu ya itu bener-bener gak ada insert people iya jadi yang nyawa kita ini ada insert people nyawa kita sama elm yang ada kok mau elm juga makanya harus cobain itu gitu loh kenapa gua pengen bikin seperti itu iya oh bila sih terbaliknya gak usah kenceng kok iya pilih ya sen itu terbalik tuh ini pilih kayak gini itu terbalik gak berarti-berarti tuh iya saya tuh udah 8 kali terbalik 8 kali harus memilih jalan kali yang dipohon gak bisa penting kalau gak berdas emo ini yang mau apa gimana first impression dari om ma dari om handoyon itu dari tante untuk ini nih pas pertama kali datang ke storpion first impressionnya gila gak liat sih membara-bara ini kalau kalau gua bilang sih eee karena yang usaha gini gak ada gak satu yang banyak usaha ini eee ininya bagus sih kalau gua lihat soal ininya apa datanya bagus cuman emang secara apa luas ya kan ada yang jauh lebih luas ya terus usara ini juga ada yang khusus hanya untuk shorka aja nah ini yang gua lihat akhirnya yang lainnya gak ada kan, berarti orang yang dateng kesini aja untuk itu kan itu yang buat gue kerasan, cukup ego juga kan kita menciptakan spesial loh iya, gak ada masalah cuma maksud gue, bisa dibikin jauh lebih baik maksudnya, lebih-lebih ini karena, karena fasilitas ini udah cukup, supaya partnya cukup secara ini ya ya sebenernya, gue rasa lo bisa, apalagi lo sering mulai balik juga kan ke Amerika ya belajar dari mereka, dari mereka bikin ini kan mereka mah kadang-kadang toko jadi satu sama garasi jadi ya kan, sama band kalian apalagi tanahnya rata-rata gede kan, mereka bisa coba di belakang pokoknya kalau di California ya, biasanya di situ kalau dari Om Hande gimana Om? aku gak lama di sini oh ya, oh ya mobilnya udah punca, mobilnya pulak-pulak disini iya, bagus sih yang baru sejak ini masih belum, apa apa itu masih? iya masih beratakan beratakan masih sampai di sana tapi berapa? ini tuh bang, kayaknya belanja sama Pak Handeo pasang-pasang om ini gimana Om ya? ya kan kalau mau naik di Patropa kan, harus di senternya harus di alat untuk senternya itu jadi yang sering lupa kalau itu gak senternya, keluarnya potnya jadi nurun temuran ya yang mulanya dari Om Yuma Om Handeo ya kan ya dari pengalaman sebenernya nah itu gue bilang juga memang kayak gue juga gitu sekolahnya kemahalan karena dia tak ngerewakin kejajaran jadi orang sih sebenernya orang-orang sekarang enak bisa gak ngerewakin kejajaran belajar dari Youtube, belajar dari emak sepacem bisa raja sama gue ya kan iya iya, iya iya, iya iya, iya ya, tentu gue juga suka suka pikiran sama temen-temen yang muda-muda karena mereka juga iya, yang beda juga gitu beda juga cuman memang dari jumlah apa perjalanan mungkin kalah jam terbaga kasarnya gitu oh iya, masih sih om namanya kayak kayak orang pilot pesawat udah tau dari kulunan dan benar biasa benar sih tapi kan soal bagus jadi kan memang di dalam muda ya banyak yang bagus gitu wah seru banget ya perjalanan kita hari ini nih selamat pionir di rumah dan tante-tante eh tante dan om-om di sini semuanya yang kita sampe udah mendengar banyak banget ya pesan-pesan yang begitu hebat dan begitu keren dari legend dari Indonesia makasih banyak ya sama-sama udah mau nyempetin wapunnya datang ke sini udah mau main main dan udah mau sharing-sharing ke kita semua ya semoga om tetep sehat terus terimakasih jika apa kalo misalnya ada om-om-om-om-om-om misalnya kita yang bilang om boleh boleh kita main-main bareng gitu sama sahabat pionir di rumah ya omnya oke kita fun of pro aja kita fun of pro aja fun of pro boleh boleh oke jadi kayak gitu ya terima kasih banyak buat sahabat pionir yang udah nonton podcast bareng om Yuma disini semoga semuanya dari yang apa yang udah dibicarain sama om Yuma bisa dijadikan pelajaran juga pastinya dan ya mudah-mudahan kepake ada tadi beberapa hint off yang pengen di buat dari om Yuma nya siapa tau ada yang bisa mewujudkan itu ya jadi bisa berdiskusi juga sama om Yuma nya di belakang nanti oke jadi kayak gitu kita pamit lundur diri om Yuma juga pamit dan semuanya juga pamit terima kasih udah nonton podcast kita hari ini sampai jangan lupa di video berikutnya dan see you oke so pionir selesai nontonnya nah itu dia tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng om Yuma Wirenata Kusuma jadi dia salah satu legendaris off-road yang ada di Indonesia nih temen baik dari om Samsir Alam almarhum dan yaudah nih so pionir jangan lupa kalian bisa datang ke store kita di Ruko Cempak Amas blokal nomor 32 atau kalau bisa cek marketplace kita ada di Tokopedia di Bukalapak terakhir ada di Shopee di Instagram juga bisa di at pionir jeep dan oke deh kira-kira siapa lagi nih yang bakalan kita undang datang kemari buat kita ajak ngobrol-ngobrol sharing pengalaman sharing ilmu dan juga pastinya ada edukasinya dong dan yaudah so pionir sampai jumpa di video berikutnya saya Alvin dan Segenapur yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri sampai jumpa di video berikutnya hai la